Hai yang kedua cara pemakaiannya ini biasanya dipakai bersamaan dengan satu yang bawa kopio satu dengan sukar ya kawan-kawan jadi dengan cara jauhkan jauh ini kan panjang nih gunanya ini di sini jadi enggak usah kalian gini gitu-gitu kuat dekat gini aja ha ha nah itulah cara pengguna tanya kawan-kawan tak perlu jauh-jauh gini ya sikit aja gini agak sedia jatuh kasih air oke itu untuk kopio kawan-kawan yang kedua jat-jater kawan-kawan jat-jater ini sama yang pertama bangkawan ingat ini maksimalnya isi air isinya maksimal minit lebih kurang 19 liter kawan-kawan jadi berapa kawan-kawan kawan-kawan sanggup aja jangan isi sampai penuh nanti susah bawaknya misalnya sanggupnya cuma 5 liter buka dulu ininya dia ini kawan-kawan cara pengisiannya ini ada penyaring kawan-kawan jadi Insyaallah yang masuk-masuk itu tuh dibersihkan dulu ada-ada kayak lumut-lumut selesaikan dulu udah tuh isi airnya misalnya cuma bisa 10 liter udah tuh campur dengan racun api Nah itu gunanya karena kawan-kawan kan tidak sanggup sampai 19 liter isinya udah itu dengan cara pemakaiannya bisa dibantu sama teman atau dicari tempat yang tinggi disandangkan kayak gini kawan-kawan setelah itu dan penggunaannya diandukan ke tempat barapi kawan-kawan begini caranya cara bawahnya gini ke lapangan bawa terus Oke maksudnya sudah 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 tuh garu baju kawan-kawan cara pembawaannya Hai kayak gini kawan-kawan lihat ini jarak tangkainya sekitar dua meter lah dua meter jadi perhatikan teman kita yang di belakang waktu membawanya dan teman-teman posisikan dimana yang enak tapi intinya disini jangan jauh kali agar tidak begini-begini dan teman-teman fungsinya ini nih memegang di jinjing ini untuk agar tidak kalau terjadi tersandungan teman-teman bisa langsung buang jangan kawan-kawan langsung ke sini oke nah cara penggunaannya untuk yang tajam untuk memleparkan para-para apinya biar di bisa apa di leraikan setelah di leraikan itu dia bisa udah tuh di gini-giniin kawan-kawan biar apinya badam yang kedua yang ini ada tajam nih kawan-kawan bisa untuk memotong rati-ranti gunanya baik itu dari garu baju loh teman-teman kita lanjut sekop sekop cara penggunanya sama juga di jinjing caranya ini lebih kurang satu setengah panjang tangkainya perhatikan juga cara pembawanya kawan-kawan begini ya kawan-kawan sini karena ini tajam untuk menghindarkan kita dari bahaya alat yang kita bawa dan ingat kawan di belakang kita kan sama-sama gini takutnya terkena kawan gini dan kalau tersandung segera buang alat yang kita pegang cara penggunaannya ini banyak yang pertama yang utamanya dia untuk mengaruh ini untuk ada bara-bara api untuk timpunnya biar tidak hidup lagi udah tuh ini bisa juga untuk ambil air dan bisa ini juga bisa untuk tameng kawan-kawan kalau ada api bisa kita menghindar gini salah satunya udah tuh ini kan sisi-sisi samping-sampingnya ini tajam bisa juga untuk memotong akar-akar ranting-ranting yang lebih kecil kawan-kawan oke itu untuk sekop kita lanjut dua fungsi atau pola ski cara pemegangannya teman-teman di jinjing lihat kayak gini ya teman-teman ini satu meter jangan sampai kita bawanya terkena kawan kita di belakang atau di depan kita kita jaga ini kalau dia tersandung bisa teman-teman buang ke depan oke cara pemakaiannya yang tajam ini bisa untuk memotong ranting-ranting yang ada di sekitar pemadaman itu yang ini yang kayak cangkul ini sama bisa mencangkul kayak ada-ada bara-bara api nanti timpun kasih minyak oke itu juga Pak pulaski untuk nozzle ini nozzle teman-teman nozzle ini secara kalau nozzle ini nozzle encing cara membawanya kayak gini teman-teman oke cara pemakaiannya cara pemakaiannya mana yang kawan-kawan kuat memegangnya atau inikah intinya harus pegang ininya karena dia tidak kena wajah kita kita inilah untuk SOP nya jangan kawan-kawan megangnya gini kalau lagi tegangan tinggi bahaya kawan-kawan bisa terkena diri kita atau kawan kita yang di belakang jadi macam manapun kawan-kawan harus posisikan tangan yang mana kuat atau kanan letakkan di sini jangan sampai di sini kawan-kawan bahaya ini pokoknya di sini pokoknya intinya ya kawan-kawan oke untuk nozzle banyak wanda-wanda nozzle man kawan-kawan ada yang kecil ini tapi yang inilah jatuh bisa disempat bisa dispray banyak untuk fungsinya kawan-kawan oke satu setengah inci yang kedua dua setengah inci yang dua setengah inci itu kawan-kawan untuk penyambung dari pompa mesin ke konek ye kalau ini satu setengah kawan-kawan satu setengah ini untuk dari konek ye ke langsung nozzle ke tempat ini apinya dan ini ada yang saya tahu ada ada empat cara penggulungannya teman-teman gulungan pertama gulungan pertama jadi gulungan pertama ya teman-teman modelnya oke gulungan pertama ini caranya yang pertama bisa dijinjing nah begini ya teman-teman bila enggak ini dijinjing jadi kita cuma bisa waduah ke lapangan ini namanya gulungan simpan untuk di undak kita bisa dengan cara begini ya teman-teman hati-hati jangan sampai salah bahaya ininya jangan sampai begoyang-goyang takutnya kena wajah kita wajah ini kita ini dan ini bisa tiga empat gitu untuk gulungan ini dia ada gulungan yang kedua gulungan dua yang ketiga gulungan lapan yang keempat gulungan aku akuardion kalau akuardion yang gulungan lapan itu kita bisa menyandangnya bentuknya itu bisa banyak kita ada bisa lapat tergantung maksimal kita bisa bawanya ya teman-teman ini panjangnya kawan-kawan sekitar 30 meter panjang selang ini ya Oke selesai untuk selang kita lanjutkan untuk helm lagi untuk melindungi diri kita baik yang pertama saya akan menjelaskan tentang helm fungsi helm ini adalah untuk melindungi kepala kita dari dari benturan dari benda-benda apa ranting pohon yang jatuh warna api atau kita kepala kita terbentur gitu dan cara pemakaiannya kau kawan begini ya ini Oke ini untuk melindungi kita dagu kita biar biar kita aman Oke dari ada kacamatanya untuk melindungi kita dari barang-barang api itu biar nggak langsung masuk mata kita dan kepala kita aman safety ini menurut SOP nya ya kawan-kawan untuk kepala ya dan di belakangnya ini ada kayak layar gitu ini untuk melindungi panas di ini untuk kita tidak panas untuk gunanya kawan-kawan-kawan Oke siap kita lanjut setelah itu masker masker ini berguna untuk melindungi kita di saat pemadaman yaitu dengan cara menggunakan ini ini kita pasang kita kaitkan di sini kita pasang oke ini gunanya untuk melindungi kita dari udara-udara atau kebadioksida yang beracun dan ketika kimia kawan-kawan itu gunanya ya mulut kita kita juga terlindung sama dia dengan cara ini dan ini ada filternya jadi filternya ini tidak tidak bisa kita tiap memadam kita pakai kalau sudah penuh atau sudah beda-beda banyak kita ganti filternya kawan-kawan jadi pakai terus karena nanti dipakai terus itu bisa beracun untuk diri kita juga Oke itu guna masker kita lanjut sarung tangan Oke kalau untuk pemadaman kita harus menggunakan sarung tangan karena sarung tangan ini untuk melindungi kita melindungi tangan kita dari benda-benda yang tajam api panas dasar kimia itu gunanya teman-teman untuk hal-hal yang kayak gitu jadi lalu teman-teman menjaga keselamatan diri kita dalam pemadaman itu guna sarung tangan ya teman-teman Oke kita lanjut APD webpack tubuh kita webpack itu kita pakai untuk melindungi tubuh kita dari duri panasnya api dia tebal teman-teman gunanya kalau terjadi barapi masuk tidak akan tembus dia safety kita itu guna webpack kita untuk menjaga tubuh kita dari panas barapi dan duri-duri ranting-ranting yang ada di tempat pemadaman lokasi yang tersebut yang kita padamkan Oke setelah itu kita ada namanya sepatu bud sepatu bud ini gunanya untuk melindungi kaki kita dari bara-bara api panas ah masuk 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 dalam-dalam tanah gambut tuh kan sejeblos dan tidak tahu kita dilakukan panas ini temen ini tahan api teman peta tahan api udah dirancang sama Kementerian Kutanan ini di depannya ada besi teman-teman tapi ini berat juga kita bawa ke lapangan terasa sama saya karena saya sudah sampai habis sudut-sudut sini karena udah masuk-masuk dalam-dalam barang-barang api gambut uci arah loh kayak gitu teman-teman dan ini lep panjangnya sampai tiga meter tiga meter dan ini bisa gunanya teman-teman ini bisa untuk ngambil air kawan-kawan saya kalau di lapangan sepatu nih untuk menganu selang meson selang isap itu pakai ini masukin airnya karena dia banyak fungsinya juga ini Oke bisa berarti air sebut bisa aman sekarang nih kita kalau di lapangan tuh nggak bisa nih yang bersih-bersih penting Alhamdulillah masuk sehat sehat itu nanti sehat oke baik teman-teman Terima kasih itu penyampaian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam